Bocil cowok ini ngasih bocil cowok itu permen guys Ternyata itu bukan sembilanan permen Melainkan permen cincin pernikahan Tuh mereka diberkati malah guys Tapi cowok ini gak mau Saat cowok itu mau cium tuh dia lari Nah mereka juga naik mobil guys Mobil pernikahan Tapi ternyata itu adalah mobil-mobilan yang ada di taman Mereka juga saling bermain putar-putaran begini Nah sampai tiba-tiba Eh cowok itu malah hamil guys Ternyata itu balon yang dimasukin ke dalam perutnya Dan cush jadi anak guys Nah sontak dong anak cowok ini shock guys Terus dia pergi tuh meninggalkan anak perempuan itu Nah jadi membuat anak perempuan ini sedih tuh Merasa sedih banget deh pokoknya Nah setelah itu anak cowoknya pun teringat guys Sama anak cowok itu Tuh dia malah merasa kesepian Dan kayak gak punya teman gitu Bahkan anak cowok itu pun merasa bersalah guys Sama anak cowok itu Nah lalu dia punya akal tuh Biar mereka bisa temenan lagi Nah yaudah mereka baikan lagi tuh Sekarang mereka main bareng deh guys Soset banget ya mereka berdua Cowok ini lagi ngeliat atraksi ular guys Tapi ternyata saat ular berdiri Eh malah dia kecekek sama dasinya Nih ngoida tuh dia Orang ini lagi atraksi sulap guys Dia ngambil gergaji terus dia gergaji tuh Peti Tapi ternyata serem banget guys Peti itu ternyata adalah peti orang yang sudah meninggal Sehingga mayatnya tuh keluar Liat tuh keluar Ternyata mayat ini lagi didoain guys Mau dikubur Yaudah dia kabur Orang situ pada bingung Nah ini juga paling aneh guys Bocil ini lagi naik sepeda turun gunung Nah dia pikir bapaknya bakal nangkep tuh dia di bawah Tapi ternyata malah anjing yang dia peluk Otomatis bocilnya jatuh ke jurang guys Ninggoy juga Nah orang ini juga paling aneh lagi Tiba-tiba belnya bunyi Nah tiba-tiba ada kerancang bayi di dalam situ Di bawah pintunya Nah bukannya senang kan ada bocil Tapi bocilnya malah dibuang Dan mereka malah asik piknik Jangan lupa subscribe Nenek ini lagi asik-asik baca buku di rumahnya Nah anjing kesayangannya juga lagi asik tidur nih Tapi dia ngedenger tuh ada berisik-berisik Ternyata ada sekelompok kecoak yang lagi berisik di bawah meja Hingga dia pun menggong-gong-gong-gong tuh Nah waktu menggong-gong nenek itu pun datang menghampiri anjing itu Lalu kecoak itu pergi guys Nah setelah itu nenek itu duduk lagi Tapi sekumpulan kecoak itu datang lagi Hingga membuat anjing itu terus menggong-gong Nah nenek itu pun merasa kesal guys Dia berdiri lagi Terus kecoaknya pergi lagi Dia duduk lagi Dan begitu juga seterusnya guys Hingga akhirnya dia menelpon nih Orang untuk meracun Nah dia tuh mau ngeracun guys Tapi ternyata dia ngelacun anjing kesayangannya dong Bukan kecoaknya Nah udah gitu langsung pergi tuh orangnya Ternyata neneknya tuh udah biasa guys Tinggal sama kecoak Jijik banget ya Cowok ini guys lagi jualan malem-malem Nah tiba-tiba ada pembeli datang tuh Tapi mukanya serem banget guys Nah cowok itu pun nanya Mau beli apa mbak? Sambil berdiri tuh Tapi dia gak ngerespon guys Malah cengir-cengir kayak gitu ketawa Hihihihi Hingga yang membuat cowok itu ketakutan Ini setan kali ya Terus kabur udah tuh dia Setan Nah setan itu pun sampe cengir-cengir Ngambil jualan si cowok itu guys Ternyata dia mau maling guys Terus dia pergi tuh Mengajar si cowok tadi Sup 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 Sampai nih sama temennya Eh 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 Kenapa hari-hari katanya Disana ada setan Setan Katanya Setan Setan Disana 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 mengejarin tuh sama temennya Kalo di tempat jualannya tadi ada setan Terus dia pergi tuh Nah setan itu pun Malah ngejumpai si cowok baju meneng ini Nah Hihihihi Dia gitu Tapi gak takut Dan dia membaca tuh ada tulisan Terus dia kabur guys Kenapa ya Guys siapa nih disini yang suka banget menonton Animasi stop motion Nah ini adalah video menunjukkan animasi stop motion Nah animasi stop motion ini enak banget guys Dilihat Hai misalnya tuh Tiba-tiba ada tangan muncul Dan berubah menjadi lingkaran Dan sekarang menjadi gigi guys Tuh Malah ada warna kuning yang keluar dari animasi stop motion ini Dan bahkan berubah jadi kaki tuh Tiba-tiba berubah lagi tuh Jadi tandasan air Enak banget ya nonton animasi stop motion ini Terus berubah guys jadi telur kayaknya tuh Tiba-tiba berubah lagi jadi patung muka kayak gini Terus dimakan tuh kubus-kubusnya Dan berubah tuh jadi potongan-potongan kuning kayak gini Animasi stop motion itu susah ya guys buatnya Tapi aku suka banget loh nontonnya Apakah kalian sama gak sih kayak aku Yang suka nonton animasi stop motion kayak gini Komen dong Di komentar Cewek ini lagi makan di restoran guys Nah setelah selesai dia pun keluar tuh Dan dia berdiri di bawah saluran air kayak gini Nah tiba-tiba ada angin tuh Datang sehingga roknya terangkat Tiba-tiba ada juga datang fotografer yang moto ini ya Tapi sambil senang-senang gitu Terus dia punya pikiran jahat Dia turun tuh ke bawah Untuk memoto cewek tuh dari bawah Yaudah tuh dia merhasil Terus dia foto-foto tuh cewek dari bawah Tapi gak lama kemudian Saat chefnya datang tuh Pelayanannya datang Dia cium tuh ternyata bau basi Dia makan makanan basi guys Nah cewek itu pun ternyata sakit perut Terusnya e-e tuh Pas di muka si fotografer itu Betulah kan? Karena jahat guys Jangan lupa subscribe guys Youtube channel aku Coy ini lagi sakit gigi guys Nah dia langsung tuh pergi ke dokter gigi Buat cabut gigi Ternyata giginya ada yang busuk Nah langsung aja Dokter ngambilin tang Untuk mencabut giginya yang busuk tadi Tapi ternyata dokter selalu cabut Malah yang dicabut itu gigi yang masih bagus Sementara gigi yang busuk masih ada disitu Terus aja tuh dia mencabut giginya Tapi salah guys Tetap aja yang dicabut gigi yang bagus Sampai akhirnya semua gigi pun tercabut Dan tinggal gigi yang busuk aja yang tinggal Setelah itu gigi yang busuk pun dicabut Tapi malangnya pria itu malah jadi ompong guys Nah setelah itu pria itu pun pulang ke rumah Dan dokter pun senang Ternyata dokter itu mau ngejual gigi yang bagus tadi Sama pri guys Ternyata dia ada bisnis gigi tuh Lalu pri pun memberi dia uang yang banyak Dia pun membeli mobil Sambil wajahnya senyum dan ceria Sementara orang ini kesen banget guys Meratapin nasibnya Karena giginya ompong Bye bye Kapan-kapan lagi Pasangan ini kaget banget guys Karena tiba-tiba ada yang mencabut rumah mereka Saat dilihat ternyata ada kerancang bayi di depannya Mereka pun senang Tapi anehnya mereka bukan senang karena bayinya Bayinya malah dilempar tuh Eh mereka malah asik tuh piknik Nah raja ini kesen banget guys Saat mau disuruh menggerek Eh malah Lahernya yang digerek guys Nah orang ini juga paling kesian Lihat aja Dia tuh waktu mau ngambil lancang-lancang Tiba-tiba juru tuh nembakin tuh Door Yaudah dia lompat Ternyata bukan di kolam renang Tapi di lapangan ski Kepalanya pecah deh guys Nah ini juga aneh Ufo ini mau menancepkan benderanya Dia tancepin tuh benderanya Tapi ternyata bukan di planet Tapi malah di bola mata manusia guys Lihat aja Kasih banget ya orang itu Kapan-kapan lagi Jangan lupa subscribe Kurir ini mau nganterin paket guys Malam-malam Nah terus dia ketemu tuh Sama cewek baju putih Dia nanyain Mbak ini paketnya ya Aku mau nganterin paket nih Punya mbak Tapi perempuan itu gak ngejawab Dan malah diam aja guys Seketika kurir itu pun ngelihat ke bawah Ternyata perempuan itu ngambang guys Alias gak mijak tanah Centuhnya deg-degan dong guys Terus digemeteran Lalu syuh Dia lari tuh guys Lari terbirit-birit Ternyata itu adalah kuntil anak guys Yang menyamar jadi cewek cantik Kuntil itu pun ngejar-ngejar si ojol Si kurir itu Hingga dia pun berhenti karena kelelahan Huh Tapi gak lama kudian malah ketemu sama Pocong vlogger ini guys Mungkin dia lagi ngeprank kali ya Terus pocong itu malah ketawa guys Sambil megang kameranya Mungkin lagi meliput si cowok itu Semangat ya Kamu lagi di prank Eh Kurirnya malah nangis guys Hehehe Kasian banget ya dia Kena prank sangat tuh pocong Terima kasih telah menonton